Dan pemirsa kita segera menuju ke rumah duka almarhum Pak Habibie di Patra Kuningan, Jakarta untuk mengetahui seperti apa suasana terkini di sana. Sudah ada rekan Lineke Utsiki yang akan melaporkan secara langsung. Lineke, seperti apa suasana saat ini di rumah duka? Lineke. Davi, April dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan rumah duka ataupun kediaman dari almarhum Bapak B.J. Habibie di mana situasi terkini terpantau sepi, kami belum melihat adanya tokoh-tokoh nasional ataupun pejabat yang datang ataupun masih berada di rumah duka. Namun tadi, usai dimakamkan di tempat makam pahlawan yang tadi selesai pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat keluarga besar dari almarhum, yakni kedua anaknya Ilham dan juga Tarik Habibie, kemudian menantu serta ketujuh cucu dan segenap keluarga besar ini langsung kembali ke rumah duka dan tadi sudah tiba di rumah duka sekitar pukul setengah 4 sore waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan kami di sini sejumlah karangan buka masih terus diajarkan namun untuk karangan bunga yang berada di jalan masuk tepatnya di jalan Patrakuningan, ini sudah mulai diangkut. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari sekretaris pribadi almarhum yakni Bapak Rubianto, ini menyebutkan bahwa nanti malam tepatnya pada pukul 19 waktu Indonesia Bagian Barat ini akan langsung diadakan tahlilan dan ini bersifat terbuka tidak hanya dapat dihadiri oleh keluarga besar, kemudian kerabat saja tetapi warga maupun tetangga dan juga masyarakat siapapun dari berbagai elemen ini dipersilahkan untuk hadir untuk bersama-sama mendoakan kepergian dari almarhum B.J. Habibie dan berdasarkan pantauan kami, pengamanan juga terus diberlakukan di sekitaran rumah duka, di mana tadi sudah diamankan juga oleh pasukan pengamanan Presiden dan dapat kami sampaikan ulasan sedikit bahwa tadi penyerahan jenazah almarhum dilakukan sekitar pukul 12 lewat 30 waktu Indonesia Bagian Barat di rumah duka, di mana tadi keluarga diwakilkan oleh anak kedua dari almarhum Bapak Habibie yakni Tarik Habibie kemudian untuk diserahkan kepada negara yang diwakilkan oleh ketua MK yakni Anwar Usman dan tadi langsung dibawa ke taman makam pahlawan yang ada di Kalibata untuk dimakamkan bersebelahan ataupun berdampingan dengan makam dari istri tercinta yakni almarhumah Ainun Habibie tidak hanya itu saja, tadi kami juga melihat bahwa prosesi pengantaran ataupun iring-iringan dari rumah duka hingga ke taman makam pahlawan ini terlihat sangat luar biasa, sangat mengenyuhkan hati karena tidak hanya dari iring-iringan saja namun masyarakat dan warga dari berbagai elemen ini langsung turun ke jalan memenuhi sepanjang jalan dari rumah duka hingga ke taman makam pahlawan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Bapak Almarhum dari B.J. Habibie dapat kami sampaikan pula bahwa Bapak B.J. Habibie ini Almarhum dari B.J. Habibie ini dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena dari karya-karya tidak hanya dari sastra saja tapi juga dari pemikiran-pemikiran, ilmuwan kemudian pemikirannya ataupun ide-ide di bidang sains dan teknologi dan salah satunya adalah Bapak Habibie juga dikenal sebagai Mr. Craig dikarenakan ilmunya ataupun idenya di bidang teknologi pesawat yakni bisa memprediksi letakan awal letakan pada pesawat dan ini tentunya menjadi inspirasi bagi kita semua kembali ke Anda April dan juga Davi ya Alina ke, sudah ada kan informasi mengenai jam berapa tahlilan nanti malam akan dilaksanakan dan siapa saja mungkin toko atau bejabat yang akan datang nanti malam ya April, Davi dan juga pemirsa kami juga sudah mendapatkan informasi terkait dengan acara pada malam hari ini yakni berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Sekretaris Pribadi Almarhum Baharudin Yusuf Habibie yakni Bapak Urubianto rencananya pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat nanti akan diberlakukan tahlilan di mana tahlilan ini bersifat terbuka sehingga tidak hanya dari pihak keluarga saja yang dapat hadir kemudian dari kerabat maupun toko-toko nasional saja dapat hadir namun masyarakat kemudian warga dari seluruh elemen ini dipersilakan untuk bersama-sama mendoakan kepergian dari Almarhum ataupun dari Presiden ketiga Republik Indonesia namun hingga dengan saat ini memang kami belum mendapatkan informasi resmi kira-kira siapa saja kemudian toko-toko nasional ataupun politik yang akan hadir untuk mengikuti tahlilan dan pengamanan pun namun bisa kita lihat bersama-sama pengamanan ini masih terus diberlakukan dan dijaga oleh puluhan pasrampres di rumah duka yang berada di jalan Patra Kuningan April, Davi Ya terima kasih Linek Otsiki sudah melaporkan dari Patra Kuningan Jakarta